Ayo dan lu salaman dulu Senang sekali Ini kita kembali ke acara Hipnotis Siapa namanya? Ronaldo Oh bukan Naldo Ronaldo Sehari-hari ngapain Naldo? Sehari-hari Seperti biasa dokter Kerja Farmasi Nah Naldo Naldo baru pertama kali Tahu hipnotis atau pernah tahu Lewat televisi Ya kemarin sempat Nonton-nonton di televisi Sudah tahu, tapi belum pernah Berlakukan Tokoh idolanya hipnotis Siapa yang pernah diketahui? Deddy Cobuser Berarti pernah tahu ya Menurut Naldo ini Hipnotis itu seperti apa sih bayangannya Naldo? Kalau kita belum hipnotis bayangannya seperti apa sih? Bayangannya itu seperti kayak tidak sadar Tidak sadar ya Lalu apa yang kita ucapkan itu kamu ikuti gitu ya Nah Naldo Intinya gini Hipnotis itu kan Yang di televisi itu kan Sebagian dari Pengerti hipnotis Artinya hanya kepentingannya Untuk ya hiburan lah Tetapi sebenarnya banyak efeknya Kesehatan baik diri sendiri Orang lain Kemudian membantu Mengungkap kasus Itu banyak sekali Nah sekarang Kita mulai saja ya Nah gini Di hipnotis ini Yang penting Naldo Ikuti saja Apa yang Dokter Suruh Jadi jangan ada Koreksi di pikiran Misalnya koreksi Ngapain disuruh begini? Nggak perlu gitu ya Nah sekarang kita Permainannya begini saja Pertama Kata lupa saja ya Jadi kalau dokter bilang Apa saja Jawabannya Lupa Apa saja ya Apa saja jawabannya Kesini naik apa tadi? Lupa Nah Kemudian Nama lengkapnya Nama lengkap Nama lengkapnya siapa? Lupa Lupa Kemudian Tadi pagi Makan apa? Lupa Lupa ya Nah yang kedualah Kita masukin ya Pokoknya Apa yang dokter bilang Jangan terlalu banyak Dipikir Nah Pertama Coba kita main-main binatang Suara Suara binatang Apa yang paling disukai? Yang gampang kita tiru apa? Lupa Lupa Nah Ini Ini permainan kedua ya Permainan kedua Permainan kedua Jadi Yang tadi sudah selesai Ini permainan kedua Permainan kedua Apapun yang Dokter Tanya Ya Apapun yang dokter tanya Itu Kamu jawabnya Gitu 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 Bisa Ya bisa ya Misalnya Tadi ketemu siapa di jalan Tadi Jam berapa ya Ketemuan di rumah sakit tadi Nama lengkapnya Nah sekarang Nah sekarang Tutup mata Fokus Fokus di sini Karena tertutup Karena tertutup lem Lemnya kering Berarti matanya Tidak bisa dibuka Mengerti ya Oke Satu Dua Tiga Nah Matanya Sulit sekali dibuka Karena dokter telah memberikan Lem pada Kedua Matanya Lemnya Semakin lama Semakin Erat Semakin lama Semakin erat Dokter kasih lem Lagi Semakin lama Semakin erat Lem apa yang Yang kamu tau Yang paling kuat Alteco Saya kasih lem Alteco Saya kasih lem Alteco Sampai 5 kali Lem Alteco Berarti lem Alteconya tebal sekali Sehingga Matanya Tidak bisa Dibuka Makin berusaha Dibuka Makin susah Makin berusaha Dibuka Makin lengket Memang sama sekali Tidak bisa dibuka Kadang lemnya lengket Tapi tidak usah khawatir Nanti Dokter akan Buka Lemnya Dengan menggunakan Sesuatu Supaya bisa terbuka Tapi hari ini Lemnya belum bisa dibuka Makin berusaha Dibuka Makin susah Makin berusaha Dibuka Makin susah Coba Dibuka Makin berusaha Dibuka Makin susah Makin berusaha Dibuka Makin susah Makin dalam Makin dalam Lemnya Saya kasih lem Dibuka Sekarang Tangannya Saya Kasih lem Juga Makin lama Makin tidak bisa dibuka Makin lama Lem Alteco Memenuhi tangan Sehingga tangannya Tidak bisa Diangkat Makin lama Tangan di sebelah Kanannya Makin melekat Sehingga tidak bisa Diangkat Karena lemnya Melekat pada Pahaknya Kemudian Tempat duduk Naldo Dokter kasih lem Lem Alteco Juga sehingga Naldo Tidak bisa berdiri Makin berusaha Berdiri Makin susah Karena Lemnya telah Melekatkan Pantannya Naldo Dengan Kursi Makin lama Makin melekat Sekarang Coba buka Matanya Susah Naldo Susah Ya Susah Nah Nanti Kalau Hitungan Tiga Hitungan Tiga Naldo Tetap Tutup Batah Tapi Naldo Posisinya Mulai Tertidur Enak Sampai Hitungan Ketiga Naldo Tidurnya Makin lama Makin pulas Satu Naldo Makin enak Tidurnya Makin nyenyak Tertidur Makin enak Makin nyenyak Makin enak Kedua Tidurnya Makin lama Makin dalam Makin pulas Makin dalam Seribu kali lebih dalam Seribu kali lebih Lebih nyenyak Makin enak Makin enak Semakin dalam Semakin enak Yang ketiga Naldo Tidurnya Dengan pulas Pulas sekali Pulas dengan Enak sekali Sehingga Tidur yang paling Belum pernah Naldo Rasakan Tidur yang pulas Sekali Kemudian Dokter Akan Membuat Mengambil Nama Kan Namanya Sekarang Ronaldo Atau Nando Sekarang Namanya Berganti Dengan Made Jadi Kalau ditanya Namanya Made Ya Kalau orang Tanya Namanya Siapa Panggilannya Namanya Made Ya Jadi Siapapun yang Nanya Namanya Made Nah Nah Orang yang Mensugesti Kamu Sekarang Itu Kamu Panggil Dengan Nama Naldo Jadi Orang yang Berbicara Sekarang Yang mensugesti Kamu Namanya Menjadi Naldo Ya Sedangkan Kamu Sekarang Bernama Made Dan Orang yang Sugesti Kamu Bernama Naldo Kemudian Kamu Pernah Nonton Film Thor Tidak Pernah Ya Jadi Nanti Kalau Tiba-tiba Matamu Terbuka Tiba-tiba Di depanmu Itu Ada Palu Thor Nah Palu Thor Itu Palunya Berat Sekali Siapapun Tidak Bisa Mengangkatnya Termasuk Kamu Kamu Tidak Bisa Mengangkat Palu Thor Itu Karena Palu Thor Itu Palu Yang Sangat Berat Nanti Dokter Hitung Sampai Tiga Nanti Namamu Menjadi Made Orang Yang Suggesti Kamu Menjadi Naldo Kemudian Di depanmu Ada Palu Thor Yang Tidak Bisa Kamu Angkat Sangking Beratnya Semakin Kamu Angkat Semakin Sulit Untuk Diangkat Karena Semakin Berat Kemudian Angka Yang Kamu Sukai Angka Berapa Tujuh Angka Tujuh Akan Hilang Dari Pikiranmu Kemudian Angka Tujuh Itu Saya Pinjam Kemudian Apapun Yang Angka Ditanya Maka Angka Tujuh Itu Tidak Ada Dalam Pikiranmu Sekarang Dokter Akan Hitung Sampai Tiga Kamu Akan Terbangun Satu Dua Tiga Buka Mata Siapa Namanya Madir Ini Siapa Naldir Jadi Sadar Ini Sadar Siapa Saya Naldir Ini Madir Madir Kamu Tahu Ini Dimana Di rumah Oke Tahu Kemudian Ini Ini Apa Ini Ini Apa Ini Palu Palu Coba Kamu Angkat Ini Berat Sekali Angkat Ini Ini Yang Di Film Coba Angkat Semakin Diangkat Semakin Berat Semakin Diangkat Semakin Berat Coba Angkat Berat Sekali Iya Berat Sekali Ini Namanya Palu Tor Jadi Siapapun Tidak Bisa Mengangkat Termasuk Saya Susi Mengangkat Ini Palunya Berat Coba Dilepas Nah Sekarang Naldo Tidurnya Lebih Enak Lebih Pulas Sekarang Saya Hitung Sampai Lima Tertidur Makin Lama Makin Pulas Pertama Tidurnya Seribu Kali Lebih Nyenyak Lebih Enak Lebih Sejuk Dua Kali Lebih Enak Lebih Sejuk Tiga Jauh Lebih Enak Membuat Badannya Naldo Terasa Refreshing Terasa Relaksasi Yang Luar Biasa Empat Makin Dalam Seribu Kali Lebih Dalam Dan Naldo Tertidur Enak Nah Naldo Di depan Naldo Ini Ada Minuman Nah Minuman Ini Adalah Minuman Kesukaan Naldo Naldo Suka Apa? Jadi Ada Dua Gelas Gelas Captikus Dan Captikus Yang Paling Enak Captikus Yang Tidak Pernah Naldo Rasakan Captikus Yang Paling Luar Biasa Paling Enak Ya Kemudian Makanan Kesukaannya Apa? Babi Tadi Malam Dokter Beli Babi Goreng Babi Goreng Yang Lezat Sekali Dokter Juga Sajikan Buat Naldo Ini Ada Captikus Ada Babi Goreng Yang Kesukaannya Naldo Jadi ketika Naldo Buka mata Maka Naldo Melihat Minuman Captikus Dan Babi Goreng Nah Namanya Juga Dokter Ganti Sekarang Namanya Jadi Made Dan Orang Yang Berbicara Ini Namanya Menjadi Naldo Jadi Ini Namanya Made Yang Berbicara Kepada Kamu Namanya Naldo Dokter Hitung Sampai Tiga Ketika Naldo Buka Mata Maka Naldo Melihat Minuman Captikus Dan Babi Goreng Ketika Buka Mata Maka Namanya Berubah Menjadi Made Dan Orang Yang Berbicara Kamu Namanya Naldo Dokter Hitung Sampai Tiga Satu Dua Tiga Bangun Oke Siapa Namanya Lagi Made Ini Apa Ini Captikus Ini Captikus Yang Paling Enak Captikus Yang Paling Enak Mari Kita Minum Oke Coba Rasakan Captikus Yang Paling Enak Dari Dari Mana Oh Beli Tadi Malam Dari Manado Dari Manado Ini Memang Sudah Disuling Mirip Mirip Arak Enak Sekali Luar Biasa Pernah Merasakan Minuman Seenak 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 Cap Tikus Luar Biasa Mabuk Nggak Sampai Mabuk Kalau Cuma Minuman Satu Gelas Ini Babi Goreng Tadi Malam Oh Dokter Sudah makan Tapi Paling Lezat Ini Tolak Tolak Dikus Dibandingkan Babi Goreng Yang Pernah Kamu Minum Ini Bagaimana Rasanya Ini Paling Enak Paling Enak Jadi Tadi Tadi Malam Beli Paling Enak Gini Made Dari Mana Asalnya Manado Manado Kalau saya Siapa Namanya Naldo Saya Dari Bali Naldo Dari Bali Kalau Ini Made Dari Manado Memang Paling Suka Makan Babi Dan Cap Tikus Ya Lebih Banyak Disana Tapi Nah Oke Sekarang Begini Naldo Pernah Eh Made Pernah Ini Nggak Made Pernah Tahu Binatang Jin 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 Yang Film Aladdin Yang Dia Tiba-tiba Membesar Gitu Pernah Lampu Ajaib Pernah Tahu Nggak Pernah Waktu Kecil Dulu Juga Naldo Juga Pernah Lihat Seperti Ini Nah Ini Adalah Apa Tong Ajaib Gucci Ajaib Ini Babi gorengnya Saya ambil Babi gorengnya Saya ambil Nah Ini Adalah Apa Namanya Lampu Ajaib Lampu Ajaib Yang Bisa Mengeluarkan Jin Tapi Kalau Dielus Tiga Kali Jadi Nanti Dokter Hitung Sampai Tiga Naldo Tutup Mata Dulu Satu Dua Tiga Naldo Tutup Mata Nah Di depan Naldo Ini Ada Lampu Ajaib Lampu Ajaib Ini Kalau Dielus Tiga Kali Dia Akan Mengeluarkan Jin Yang Besar Dan Ketika Made Mengelus Ini Maka Dia Akan Menjadi Mengeluarkan Jin Yang Besar Dan Jin Besar Itu Adalah Jin Yang Baik Jadi Made Tidak Merasa Ketakutan Ketika Melihat Jin Yang Besar Nanti Jin Kita Suruh Kembali Lagi Sekarang Made Buka Mata Satu Dua Tiga Buka Mata Ini Adalah Lampu Ajaib Lus Tiga Kali Nanti Dia Akan Keluar Satu Dua Tiga Nah Dia keluar Tak Keluar Jin Yang Besar Keluar Jin Yang Besar Iya Aduh Tenang Ajaib Jin Jin Yang Baik Jin Yang Baik Nah Tidak Apa Apa Ini Jin Yang Baik Sekali Jin Yang Luar Biasa Ini Aduh Ini Jin Kita Suruh Masuk Lagi Supaya Dia Tidak Terlalu Besar Jin Masuk Kembali Jin Masuk Kembali Tidak Apa Apa Lalu Jin Sudah Masuk Kembali Oke Kita Kembalikan Ketempatnya Supaya Dia Tidak Mengganggu Kita Nah Aman Aman Jin Itu Tidak Akan Buat Apa Nah Sekarang Gini Made Naldo Nanti Kita Pergi Refreshing Kemana Sekarang Ketika Naldo Melihat Api Maka Made Akan Tutup Mata Dan Tertidur Ketika Lihat Api Tertidur Makin Lama Makin Nyenyak Tertidur Makin Lama Makin Nyenyak Kemudian Akan Dibangunkan Kembali Dalam Hitungan Lima Dan Kembali Segar Seperti Semula Satu Naldo Akan Merasa Badannya Makin Lama Makin Segar Makin Segar Dua Makin Lama Makin Segar Tiga Semua Apa Yang Terjadi Itu Dilupakan Karena Ini Hanya Main Main Kemudian Namanya Kembali Menjadi Naldo Ronaldo Yang Menjadi Air Baik Keempat Mulai Sekarang Naldo Akan Mulai Menghentikan Kebiasaan Minum Cap Tikus Karena Cap Tikus Itu Akan Mengganggu Kesehatan Mulai Sekarang Mulai Menghentikan Minum Minum Cap Tikus Itu Akan Bisa Membuat Organ Hati Naldo Menjadi Rusak Jadi Mulai Sekarang Naldo Bertekad Untuk Menghentikan Kebiasaan Minum Cap Tikus Keempat Kemudian Lima Hitungan Ketiga Naldo Kembali Segar Kembali Bangun Dan ketika Naldo Mendengar Suara Klik Naldo Akan Terbangun Oke Siapa Namanya Naldo Topel Matikan Bud lation nå Run Why Living Did Jump app Visual pressure gasp �� To Sell Terima kasih. Terima kasih.